Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penjualan paket senjata baru untuk rezim Zionis. Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk kedua kalinya pada bulan ini menyetujui penjualan senjata darurat ke Israel tanpa peninjauan Kongres AS di tengah perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza yang tergabung. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken telah memberitahu Kongres AS terkait keadaan darurat ini yang mengharuskan ia menyetujui penjualan segera peluru artileri M107-155mm dan peralatan-peralatan terkait senilai 147,5 juta dolar AS. Peralatan itu termasuk skring primer dan alat pengisi daya. Primer adalah komponen amunisi yang berfungsi sebagai penyulut yang berisi campuran bahan peladak. Peluru artileri yang akan dikirim ke Israel bakal diambil dari persediaan peluru artileri yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Pada saat yang sama, surat kabar The Guardian melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuat keputusan serupa pada 9 Desember dan menyetujui penjualan hampir 14.000 peluru tank senilai lebih dari 106 juta dolar ke Israel. Penjualan senjata kepada rezim Zionis terjadi pada saat para anggota Dewan Keamanan PBB pada pertemuan terakhir di tahun 2023 menyatakan keprihatinannya terhadap perluasan perang Israel di jalur Gaza hingga tepi barat dan wilayah lainnya di kawasan Asia Barat. Sementara itu, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 21.500 warga Palestina dan membuat hampir 56.000 lainnya terluka. Sebelumnya, Kepala Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim mengecam komunitas internasional karena gagal menghentikan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 21.000 orang. Dilansir dari Al-Jazeera, ia menyebut meskipun kejahatan ini dilakukan oleh tangan Israel namun mereka disponsori dan didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia pun meminta pemerintahan Biden bertanggung jawab atas perang langsung dalam mensponsori genosida yang sedang berlangsung. Sementara itu, Luciano Zagara, profesor studi militer di pusat studi Teluk Universitas Qatar mengungkapkan pemerintahan Amerika Serikat Joe Biden sedang menerapkan pendekatan jalur ganda ketika menyanggut perang Gaza di tengah keputusannya baru-baru ini untuk menjual lebih banyak senjata ke Tel Aviv. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!